Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bersama saya disini Bancin Channel di video kali ini saya akan mengulas pengkabelan mesin cuci 2 tabung merek Aqua bisa anda perhatikan disini tipenya yang QW781XT nah tapi walaupun nanti mesin cuci anda itu tipenya ini lain asal mereknya Aqua itu pasti nanti rata-rata pengkabelannya itu sama warnanya juga sama biasanya ya ini mesin cuci ini sebelumnya rusaknya di bagian pengkabelan jadi disini memang sudah dirakit sama rekan saya jadi karena malam ini juga saya nggak ada kegiatan angkah baiknya saya menjawab pertanyaan yang banyak muncul di Bancin Channel yang ini banyak sekali bro pertanyaan-pertanyaannya banyak yang bingung tentang penyambungan kabelnya dan bahkan ada juga yang bertanya katanya itu kabel warna kuning 2 terus warna merah juga 2 itulah yang membuat mereka bingung jadi insya Allah malam ini akan terjawab setelah anda menonton video ini bro oke langsung aja kita bongkar dulu ya karena disini sudah tertutup ini bro ini sebenarnya sudah bagus ya tapi nggak apa-apa untuk keperluan tutorialnya kita bongkar lagi nih oke sahabatku disini sudah kita buka ya sudah kita buka mesin cucinya langsung aja akan kita lepaskan dulu semua kabel-kabelnya dan nanti ini akan kita sambung satu per satu supaya anda tidak bingung ya ini warna hijau saya lepas ini ini sengaja saya lepas semua supaya anda nanti bisa mengikuti kabel mana aja yang perlu anda sambung nah ini bro sebelumnya sudah pernah saya upload juga bro videonya cara menginstall kabel mesin cuci cara merakit kabel mesin cuci menggunakan skema nanti silahkan mampir juga saya tampilkan di atas sini ya silahkan mampir nanti disitu kalau anda ingin mengetahui dengan cara melihat skema bro disitu nanti nggak harus merek aqua seluruh mesin cuci disitu akan dibahas di skema itu cuman kalau misalkan anda saat ini menangani aqua ya anda simak aja dulu ini ya nah ini masih ada ini tersisa nih kabelnya nih bisa anda perhatikan disini sudah tidak ada lagi tersambung kabelnya bro nah sudah kita pisahkan semuanya langsung kita rakit ini satu persatu ini sudah banyak kali nih ya nah ini kemana lah dihubungkan ini jadi kalau seperti ini memang mumet kita tengoknya ini tapi nanti kalau misalkan kita sambung satu persatu ini akan mudah ya nah ini banyak kali kemana dibuat oke bro agar kita tidak kesulitan dalam menyambung kabelnya pertama-tama kita sambung dulu langsung dari stop kontaknya yaitu stop kontak yang ini ya nah di stop kontak ini kan ada dua ini kabelnya ini satu yang ini satu nanti kabelnya ada dua tapi disini muncul tiga yang warna kuning hijau ini kuning hijau ini untuk ground ini tidak usah disambung ini dipotong pun sebenarnya tidak apa-apa jadi ya dipotong pun tidak apa-apa cuman nanti kita sambung juga karena kita sambungnya S&E ataupun standar pertama-tama kita fokuskan dulu disini di kabel yang dua kita mulai dari sini ya ini kabel yang dua bebas anda pilih yang mana yang ini pun bisa yang ini pun bisa cuman standarnya yang ini kalau anda mau yang ini yaudah tidak apa-apa ini pun bisa ya ini sama pokoknya kita ambil dulu satu ini ya inilah yang kita fokuskan disini kemana ini disambung ini disambung kalau mesin cuci aqua seperti ini kalau saya lihat tadi ke warna hitam ya ke warna hitam ini kabel hitam ini kabel apa ini bang nah ini kabel arus netral ataupun arus langsung menuju dinamonya ini untuk dinamo pencuci yang ini untuk dinamo pengeringnya jadi ini arus netralnya arus netralnya ini warna hitam dua-duanya karena mesinnya masih standar ya jadi ini disatukan warna hitam ini seperti ini sab udah kalau udah disatukan seperti ini dimasukkan lah ini kabel yang warna biru tadi nah begini ya mudah-mudahan ini bisa dipahami saya buat pelan-pelan aja oke seperti ini sab sudah oke mantap ini dia yang warna biru ini tujuannya hanya ini aja gak ada kemana-mana lagi tuh ini langsung bisa ditutup ini tujuannya hanya kesini aja ini nah seperti ini ini udah bisa ditutup udah sampai sini aja cuman ini gak ada tujuannya kemana-mana ya oke yang dari stop kontak satu kabel kan udah ini udah selesai ini sampai sini aja cuman ke warna hitam tersisa satu lagi yang ini warnanya warna coklat warna coklat nah warna coklat ini dihubungkan kemana pertama-tama ini pastinya masuk ke pius dulu ataupun sekring nah kesekring nanti kalau misalkan untuk kesekring itu warnanya warna lain gak masalah ya pokoknya anda sambungkan aja yang ini yang tersisa satu gak juga harus coklat cuman karena ini bawaannya warna coklat yaudah kita sambung warna coklat ya karena kita sambung standar nah nanti kalau misalkan warnanya ini lain di pius pokoknya disambung aja ke pius ini sekring sap masuk nah seperti ini ini pun langsung ditutup aja langsung ditutup seperti ini sap udah di kunci udah masuk ke sekring yang dari sekring tujuannya kemana ini tujuannya langsung ke temer pencuci dan temer pemeras dimana temernya di atas ya jadi kabelnya yang mana kalau aqua itu seperti ini warna aja warna merah warna merah bro yang ini dia warna merah ini ya jadi dua ini disambung kemana aja ya disatukan karena ini arus yang masuk ke temer pencuci dan pengering yang ini satu yang ini satu nah ini ini gak tau kita karena warna yang sama yang jelas ini satu ke temer pencuci satu ke temer pengering yang mana dia temer pencuci pengering ya kita gak tau yang penting ini dua-duanya masuk ke temer kita satukan aja ya kita satukan ini masuk ke sekering tadi warnanya tetap sama dia merah oke kita ikat seperti ini bro ya ini pelan-pelan kita buat nih mudah-mudahan nanti komentar-komentarnya bukan komentar pertanyaan lagi hasilnya mantap bang udah saya coba gitu yang saya harapkan ya udah terus dari stop kontak udah selesai kan udah selesai warna biru dan warna coklat tujuannya kita udah tau coklat ketemu merah yang biru tadi ketemu warna hitam nah sekarang kalau ini dicolokkan arus itu sudah masuk ke temer dan ke pencuci nah pencuci terus pengering tapi ini belum menyala kenapa kenapa karena temer itu belum mengirimkan arus ke dinamonya jadi itulah yang akan kita sambungkan ya selanjutnya kita beralih ke kabel yang dari atas ini lagi yang bingung apalagi kita yang belum pernah membuka di bagian atas jadi kita nanti bingung langsung aja ini kita ulas dulu satu persatu kita bahas dulu kabel warna hijau nah ini satu hijaunya agak tua ini satu hijaunya hijau biasa nah ini kabel dari mana ini dari kabel door switch ya apa itu door switch saklar pintu saklar pintu pemeras karena ada itu kalau dibuka nah dia mati inilah saklarnya jadi inilah kabelnya ya inilah kabelnya ini satu berisi arus ini berisi arus untuk menuju ke temer jadi dari sinilah ini arusnya masuk jadi supaya bisa terhubung nanti ke temer ini harus kita satukan warna hijau ini disatukan gini aja iya disatukan gini aja ini memang banyak kabelnya ke bawah ini sebenarnya ini disambung di atas pun bisa biar gak bingung ya cuman gak tau ini pabriknya langsung dibuat ke bawah gitu aja ini tujuannya ke bawah hanya gini aja ini gak ada kemana-mana disambungkan disatukan udah gini doang sup gini aja lah ini yang warna hijau intinya ini door switch kalau ini putus pengeringnya gak menyala nanti begitu bro terus selanjutnya ini tetap di bagian pengering karena ini tadi di bagian pengering selanjutnya kabel yang dari temer pengering itu yang mana tentu itu yang harus kita cari dulu tadi kan yang warna merah udah masuk satu ke bagian pengering keluarnya yang ini bro ini abu-abu ini keluarnya ini abu-abu ini keluar dari temer nah jadikan tadi yang warna merah kan masuk ke temer jadi keluarlah arusnya itu kesini kesinilah jadinya setelah temer itu diputar maka ini akan aktif nah ini akan kita hubungkan ke dinamo dinamonya kabelnya kabelnya berwarna abu-abu karena ini masih standar ya dinamonya masih standar kita hubungkan ke abu-abu begini tapi bukan hanya ini aja disini ada lagi kapasitor warnanya tetap sama warna abu-abu hmm begini bro jadi sebenarnya penyambungannya itu sangat mudah ya kalau masih standar makanya nanti kalau misalkan anda bingung untuk penyambungan yang bukan standar lagi atau warna kabelnya berbeda-beda nanti silahkan aja mampir di video yang saya sematkan tadi ya nanti di akhir video saya buatkan itu nanti disitu nah inilah dia bro ini untuk memutar dinamo pengeringnya seperti itu ini langsung ya langsung dari atas ini ini dari atas singgah sebentar di kapasitor baru dia lanjut ke dinamo pengering udah setelah seperti ini ini belum menyala ini dinamo pengeringnya karena belum menyala karena kapasitornya belum terpasang kapasitornya warnanya warna coklat nah dari pengering yang ini dia warna coklat kita hubungkan ya ke kapasitor warna coklat yang ini bro ah ini seperti ini warna coklat nanti kalau misalkan kapasitor pengering itu warnanya gak coklat kayak gini ya dihubungkan aja yang coklat dari dinamo ini ke kapasitor kapasitornya ini mau warna merah warna warna putih warna biru ya bebas yang penting yang warna coklat dari dinamo ini ini dari dinamo warna coklat disambung ke kapasitor ya di kapasitor udah kalau udah seperti ini dinamo pengering itu pasti sudah jalan mesin cuci ini sudah bagus di bagian pengeringnya tapi bagian pencuci kan belum langsung kita instalasi bro ya ini udah lumayan ngantuk juga nih ya udah lumayan ngantuk bro tapi gak apa-apalah asal videonya selesai dulu ini dia kabel dari atas oh ini tadi belum dipotong ya inilah yang rusak tadi nih dari sambung sama kawan ini gak usah lagi kita potong lah ini ya ini kabel output timer pencuci dari atas itu warna kuning nah ini dia warna kuning nah ini sama bro warna kuning nih ini gak ada perbedaannya nih sama ini ya ini putaran kiri ini putaran kanan ini putaran kanan ini putaran kiri ini pun putaran kanan kita bikin bisa putaran kanan putaran kiri kiri kanan kanan kiri sama ini gak ada bedanya jadi nyambungnya pun disini sama ya pokoknya dijumpakan aja pokoknya kuning ke kuning lah ini nah ini jadi kalau misalkan dinamonya itu udah pernah diganti ini biasanya merah ini biasanya putih yang kuning disambung aja ke merah ke putih kemana aja bisa ini bolak balik ada juga yang bertanya yang warna hijau ini kalau ketemu kuning gimana bang kalau disambungkan yang gak jalan ya gak jalan kenapa seperti itu karena ini untuk pengering kabel pencuci itu hanya yang ini aja ini tiga masuk merah keluar kuning dua yang keluarnya ini ten ini kanan setelah ini dimatikan yang kanan baru bunyi lagi yang kiri jadi ini ganti-gantian yang kuning ini makanya penyambungannya juga bebas di roker pun gak masalahnya ini ya saudara kembar ini disambungkan kesini bro nah seperti ini baru disini dicabang lagi ke kapasitor jadi di bagian pencuci itu kapasitornya sama dinamonya disambung semua kalau pengering tadi kan yang ke atas itu hanya satu kalau pencuci ini karena putarannya dua ke atasnya itu dua ini putaran kiri putaran kanan kalau yang pengering tadi kan hanya satu aja yang abu-abu karena putarannya hanya satu arah nah ini kenapa dua karena putarannya kiri-kanan bolak-balik tet tet ya oke ini saya menjelaskannya udah gak karuan lagi nih karena udah lumayan ngantuk juga bro ya mohon dimaklumin lah ya nah ini udah jalan sebenarnya ini bro kalau kayak gini nah ini yang abu-abu udah bisa sambung nah ini tadi output dari timer gak apa-apalah saya jelaskan sekali lagi ya ini kabel yang dari atas ini yang paling bingung ini nah ini ini door switch ini disatukan ini masuk ke kapasitor ke kapasitor pencuci terus dari kapasitor itu bisa mulai ke dinamo ke dinamo pencuci ya terus yang merah ini masuk ke atas arus masuk ke atas dari cok ini masuk ke atas satu ke timer pencuci satu ke timer pengering nah yang abu-abu ini arus keluaran dari timer pengering ke dinamo seperti itu bro nah tadi kita lihat sumbrout ini udah cuman kalau misalkan terakit satu-satu ya gampangnya ya nah kalau ini grounding ini biasanya dibuatkan ke body dinamonya ini beda ini bro kalau ini kan kuning biasa kalau ini kuning hijau nah ini ground ini kalau mau disambung disambungkan lah ini ke yang ini tadi stop kontak ataupun colokan yang di kabel tengah karena ada warna kuning satu-satu disatukan ini atau ini aja langsung diikatkan ke dinamonya itu bisa di bodinya nah udah selesai ini bisa langsung kita colokkan kita nyalakan ini nah ini satu lagi kabel ground tadi menuju bodi dinamo pencucinya disambung aja tiga udah coba langsung kita cokkan aja ini ini gak akan lejak ya pasti aman bismillah baru kita hidupkan nah bisa udah dengarkan suaranya menyala mulus ya menyala mulus nah untuk dinamo pencucinya kita putar juga wuh mantap mantap bro berputar semua tuh mudah-mudahan bisa terlihat oh gak kelihatan bro oke lah gak apa-apalah penting udah berputar ya itulah kegiatan kita malam ini bro semoga video yang sedikit ini dapat bermanfaat buat anda dan dapat menambah wawasan penambahan ilmu buat kita semuanya disini saya bukan maksud menggurui buat para master semuanya namun apa yang saya ketahui saya bagikan kepada kawan-kawan yang belum mengetahui kiranya ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat buat kita semuanya ya dunia akhirat bro ya karena salah satu yang akan kita bawa itu ilmu yang bermanfaat itu yang saya pegang bro oke sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bobok dulu nih udah ngantuk udah ngantuk